Kak, 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 ada yang belum subscribe nih, kak? Siapa, dek, yang belum subscribe? Itu tuh, cuma nonton-nonton aja, tapi nggak mau di-subscribe. Yaudah, dek, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita. Oh, gitu ya, kak? Yaudah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Langsung saja kita mulai videonya ya. Langsung masuk ke gamenya aja, teman-teman, ya, biar cepat. Dah, kalian tahu sendiri ya, ini video apa? Ini adalah video part kedua, Anak Inkubator VS Anak Elite Pass. Di sini ada Emgoat, ada si Helter, ada si Razor, ada si Dune, ada si Dimas, ada si Bagus, ya, teman-teman, ya. Dan di sana juga ada si Helter, ya, si Venn, si Helter, teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat, di sini anak, apa ini, anak Elite Pass, ya. Ini anak-anak Elite Pass, ya, di sana ada anak-anak, ini anak Inkubator, ya, seperti si Razor, ya. Mereka sebenarnya anak FT, teman-teman, ya, karena kontennya di sini, konten Inkubator VS Elite Pass. Jadi kita buat, teman-teman. Oke, ini part kedua, ya. Ingat, yang belum nonton part 1, nonton part 1 dulu. Kemarin kalah anak apa, ya? Nah, kalah anak Inkubator, teman-teman, ya. Tapi sekarang kita lihat, apakah kalah Inkubator atau kalah Elite Pass. Coba kita lihat, teman-teman, di sini siapa, ya, Kak, yang bakal terkenok. Oke, VR terkenok, ya. VR terkenok dan langsung di N. Di belakang di sini ada si Bagus, ya. Ada si Bagus terkenok si Venn sama si Bagus, teman-teman. Oke, di Helter juga terkenok. Tinggal M-God sendiri. Apakah M-God bisa? Bisa, M-God. Wih, si Bagus sama Pro Player, ya, teman-teman. Ya, Pro Player, ya, oke. Ini si Bagus sama si Venn. Prokenok 1 sama si M-God langsung di N, ya. Tinggal M-God sama si Bagus. Apakah menang si Bagus ataukah M-God yang bakal menang? Oke, di sini ternyata si Bagus menang. Anak Inkubator. Mantap. Oke, lanjut lagi ke ronde kedua. Ini si Razor ngapain, Kak? Ada yang nge-lag, mungkin nggak tahu juga, ya. Di sini nggak ada yang nge-lag, nggak ada apa-apa. Pokoknya serang terus, teman-teman, ya. Makanya, kalau pengen jaringannya cepat, langsung pakai... Apa ya, terserah mau pakai apa. Yang penting jaringannya cepat, teman-teman, ya. Oke, di sini kita lihat si M-God lagi di atas rumah L. Oke, M-God. Hati-hati. Oke. Terkenok, kah? Terkenok 1 headshot sama si Venn, ya. Oke, Razor. Bagus. Hati-hati. Dimas. Oke, ada si Venn. Ada Helter di sini, ya. Yang main cuma mereka-mereka terus, teman-teman, ya. Mantap kali. Oke, si R sekarat parah, ya. Udah ada 1-0, ya. Si Bagus udah dapatkan. Oke, di belakang nggak ada yang muku di belakang Helter. Oke, ada si Razor. Sama siapa namanya? Bacunya sama-sama, jadi aku nggak ingat, ya. Ada si R, Helter terkenok. Oke, satu lagi nih. Bisa nggak? Ayo. Ayo, Razor. Bisa, Razor. Bisa, Razor. Apakah si Razor bisa? Kita lihat dulu, teman-teman. Razor, apakah bisa? Oke, si Razor kayak nggak bisa, teman-teman. Oke, di sini udah satu sama. Eh, kalian coba putar. Putar ulang video yang barusan. Helter kayaknya tumbus, loh. Mungkin jaringannya nggak ada, ya. Tumbus tembok. Coba kalian putar video ke belakang, ya. Putar, teman-teman, ya. Kayaknya barusan pas si Razor terkenok, ya. Terakhir itu, si Helter kayak tumbus, loh. Oke, kalian komen di bawah, ya. Tembus apa nggak, ya. Mungkin nggak ada jaringan, loh. Oke, di sini si Razor. Kita lanjut lagi. Ada si Dun di atas rumah. Dia tukang cover, teman-teman, ya. Cover, ya. Bukan cover. Kalau cover itu lagu. Cover, ya. Ataupun kalau di ML, dia jadi Nana. Nana nggak, ya. Jadi apa, ya. Jadi, mbak Nekah? Jadi, apa, nggak tahu juga, ya. Jadi apa, kalian komen aja di bawah, ya. Oke, langsung saja kita lihat si Bagus di sini. Ih, serba merah, sih. Dia pakai, kan, inkubator. Dia pakai semuanya. Jelana lain, baju lain, sepatu lain, gitu-gitu, loh, teman-teman. Oh, sendalnya lain juga, tuh. Bukan sepatu, sih. Tapi, kayak kaos kaki, tapi sobek, gitu, ya. Orang main karti, ya, guys, ya. Nggak tahu juga aku. Oke. Di sini, Dimas lagi nunggu. Di depan ada musuh. Di samping Dimas juga ada musuh, loh, teman-teman. Tapi di sini, karakter dan skill tetap aktif, ya. Karakter dan skill tetap aktif. Kalau kita buy one, seringnya kita buy one pakai CR kuning, ya. Oke. Si Razor dapat nge-kill satu, ya. Dia nge-kill si Pen. Amgot juga terkenok the DN langsung. Si Bagus terkenok dan di-repair sama si Razor. Oke. Darah si Bagus sekarang. Disi dana dulu, Bagus. Jangan buru-buru. Akhirnya menang juga. Oke. Lanjut lagi, ya. Nah. Karena video ini udah dibuat sekitar dua hari yang lalu, teman-teman. Tapi karena aku nggak upload-upload, akhirnya si Razor kasih tahu. Bang, upload. Bang, upload. Inkubator VSLipasnya kapan? Yang part kedua, katanya, ya. Ya, aku lupa, teman-teman. Lupa ngedit. Akhirnya sekarang kita edit juga, loh. Mantap. Makasih, Razor, udah ingatin aku. Dan sekarang permintaanmu sudah saya penuhi, ya. Oke. Ayo, Ven. Ven, kamu pasti bisa, Ven, ya. Oke. Di depan si Ven ada musuh. Si Ven auto lari. Bukannya panik, ya. Tapi dia cari jalan pintas, ya. Agar dia bisa melawan musuh itu. Apakah musuhnya terkenang? Ih. Si Razor dapat kill satu. Oke. Si Razor sudah dapat kill satu, ya. Ini si Ven juga sudah dapat kill. Kita lihat lagi di sini. Siapa yang bakal menang? Oke, Ven. Mantap. Si Ven terkenok, teman-teman. Bukannya mantap, sih. Aku salah sebut, teman-teman. Ya. Si R juga terkenok. Tinggal si Helter. Darahnya sekarat parah. Oke. Oke. Akhirnya si Helter menintui. Kita lanjut lagi. Ke ronde ke-6. Oke. Ronde ke-6. Ada M-God, ya. Si Razor sudah dapat 6 kill, ya. Si Ven 5 kill. Si Bagus 5 kill. Helter 1 kill, ya. M-God 1 kill. Si R juga 1 kill, ya. Oke. Mantap. Mantap. Oke. Ini sebenarnya anak FT, ya. Pakai inkubator anak FT, teman-teman. Tapi beda konten sekarang, ya. Bukan anak FT. Kita buat. Kita buat anak inkubator. Karena pakai bandel inkubator semua, ya. Oke. Di sini Dimasnya kayaknya lagi nge-lag, sih. Kita nggak tahu juga. Pokoknya dia lagi di sana, dah. Di tempatnya tadi, ya. Oke. Air. Hati-hati. Air. M-God juga hati-hati. Helter. Hati-hati. Ven juga hati-hati. Oh, ya. Si Razor lagi jaga si Dim. Karena di Dim kayaknya nge-lag, sih. Tuh. Kan dijaga, ya. Si Dim lagi dijaga. Oke. Si Dim udah bisa, ya. Udah bisa lagi. Dan langsung barbar, ya. Oke. Terkenok satu si Air. Nih, sekarat banget. Ayo, Helter. Bisa terkenok satu sama si Helter. Dan juga si Razor terkenok sama si E. Si Ven, ya. Oke. Akhirnya sekarang udah 4-2, ya. Lanjut lagi, teman-teman, ya. Lanjut lagi. Ayo, Razor. Razornya HP-nya licin banget, loh, teman-teman. HP-nya licin banget. Aku lihat layarnya mutar sana-mutar sini licin lembut, gitu, ya. Coba kalau kita bisa beli HP licin lembut, ya. Seperti kita pakai, apa namanya, tuh. DPI, ya, namanya, ya. Kalau nggak salah, ya, namanya, ya. DPI, teman-teman, ya. Apa itu DPI? Apakah bakal tebenet? Kalau kita pakai DPI? Kita nggak tahu, teman-teman. Itu bukan cheat, ya, teman-teman. Mungkin nggak kebenet, sih. Tapi kita nggak tahu, teman-teman. Karena yang tahu itu, semua hanyalah Garena Free Fire Indonesia, ya. Oke. Si Dun di atap rumah, dia tukang cover. Mantap kali. Wih, deh. Langsung hatchet satu di kepala, langsung kena, ya. Di repap sama si I'm God di bawah. Oke, si Bagus di sini masih. Oke, terkenok, Kak, nih. Oke, di sini terkenok satu, ya. Langsung di end. Si R mau nge end si Razor, tapi nggak bisa, ya. Nggak bisa di end. Alhamdulillah, karena si I'm God udah bisa meripat si Helter. Apakah di sini si Helter bakar terkenok? Kita lihat dulu, ya. Wih, habis. Mantap. Oke, kita lanjut lagi ke ronde keselanjutnya. Ya, karena kita potong videonya pendek-pendek aja, temen-temen, ya. Oke, kita lihat di sini tukang covernya udah naik ke atap rumah, ya. Ke atas rumah, ya. Ke lantai dua. Oke, mantap. Ini si I'm God udah nunggu di sini. Helter sama si Van di sini. Satu lagi, si Razor di sini. Wow, merah semua. Merah semua, loh. Oke, sabar dulu, ya. Kita lihat si Bagus. Kita lihat si Dim juga. Hati-hati di depan nunggu. Wih, terkenok, kan? Ya Allah, Embo kalau lari hati-hati. Glowelnya jangan lupa, ya. Glowelnya jangan lupa. Ayo, Van. Itu jarak dekat. Jangan nembak jarak jauh, Van. Bukannya aku ajarin, ya. Sebenarnya aku nunggu juga. Tapi kalau senjatanya tahu yang mana jarak dekat, yang mana jarak jauh, ya. Oke, di Razor dapat kill satu. Kayaknya kalah sih. Anak Elite Pass kayaknya kalah sih. Kemarin menang anak Elite Pass di part pertama, ya. Tapi part kedua kayaknya kalah. Tapi nggak apa-apa lah. Lanjut lagi kita nonton, teman-teman, ke ronde keberapa, nih, ya. 5 tambah 3 sama dengan 8 tambah 1, 9. Di ronde ke-9, ya. Oke, ada Helter di sini. Bagus. Razor. Ayo, bisalah. Kalau si Dim sama Zul itu, mereka baru-baru aja masuk guild, teman-teman, ya. Karena mereka anak FT. Anak temannya si Bagus, temannya si Razor, ya. Si Dim sama Zun, ya. Si Zul, ya. Nah, karena sekarang mereka udah masuk guild SB. Jadi, Kapten di FT mereka adalah si Zul, ya. Si Zul kok salah. Kapten di FT mereka adalah si Zul. Nah, ini dia. Oke. Nah, sekarang udah 6-3, ya. Apakah ini ronde terakhir untuk mereka? Kita belum tahu, ya. Munti mungkin anak-anak Eli pas bakal comeback, ya. Oke. Kita ngeliat di sini, nih. Si Bagus lagi di atas. Si Dim lagi isi darah. Dan sekarang udah selesai. Darahnya udah penuh. Si Fan lagi menunggu. Si M.GOT menunggu di sini. Oke. Di depannya ada musuh. Ayo, bar-bar terus, M.GOT. Mudah-mudahan bisa, M.GOT. Glowel-nya jangan lupa, ya. Glowel-nya jangan lupa. Hii. Helter darahnya sekarang, ya. Di sini M.GOT udah kenok dan langsung di-end. Si R juga langsung di-end, ya. Tinggal Helter sama si Fan. Oke. Si Razor terkenok di sini, teman-teman. Sama si Helter, ya. Oh, sama si Fan, ya. Si Fan 2 nge-kill, ya. Oke. Si Dun di sini. Oh, terkenok. Tinggal si Bagus. Apakah si Bagus bisa membunuh orang si Fan? Bisa, Kak Bagus? Oh, akhirnya bisa, teman-teman. Oke, teman-teman. Cukup sekian videonya, ya. Akhirnya di sini kontennya Anak Inkubator menang, ya. Dan di sini Anak Elite Pass-nya kalah. Jadi udah deal, ya. Udah deal. Karena yang ronde pertama Anak Inkubator kalah. Sekarang Anak Inkubator menang. Kalau kalian request lagi, komen di bawah. Oke.